Wih relax dia, itu dia bro, langsung tumbang ya Baru mulai cuy, gila si Cucu ini ya, hanya 36 second langsung tersujud dia guys Gila, pukulan kiri dia guys, bukan kaleng-kaleng ya Wow Hai, hello guys, wassalamualaikum, salam sejahtera semuanya, apa kabar ya Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rizkinya Amin, amin, ya rabbal, alamin Oke guys, selamat berhujung minggu ya, semoga minggu anda ini menyenangkan guys Dan ya, ini pasti adalah kabar yang sangat gembira sekali pada rakyat Malaysia tentunya guys ya Sebab ini dimana salah satu fighter ya, yang terbaik dimiliki Malaysia ini baru aja guys Memenangkan di One Championship guys, yaitu Jojo Ya, baru aja tadi, pukul 9 pagi waktu tempatan ya, waktu Malaysia itu Jojo mengalahkan salah satu fighter Daripada Meksiko guys ya, yang mungkin selisih umurnya cukup jauh ya guys ya Sebab untuk fighter daripada Meksiko ini 29 tahun Dan Jojo sendiri ini baru 17 tahun guys ya, jadi saya respect banget Kenapa di usia muda ini ya, anak muda ini sangat bertalenta banget dan berhasil juara ya guys ya Berhasil memenangkan di setiap pertandingannya Bahkan ini cuma 30 second kalau tak silap aku guys ya Itu saat luar biasa sekali Bahkan sekelas rotang aja guys, melawan Edgar Tabarez ini guys Itu pun dalam 3 ronde ataupun 2 ronde guys Tapi di Jojo ini cuma 39 second Wow, seperti apa ya ini ya Sebab memang kalau ikutkan Jojo mungkin ada siap untuk pertandingan ini ya Kalau diikutkan pengalaman yang pasti jauh banget ya Sebab di usia 29 tahun ini sudah lama banget dalam berkecimpun di Muatai ini guys ya Jadi tak perlu belengah masa lagi, langsung aja kita tengok videonya guys Oke guys, ini ya Kalau kita tengok ya, ini umur 29 tahun ya guys ya Kalau Jojo baru 17 tahun dan hike 5.7 sama ya guys ya YLBS Ini Jojo lebih tinggi Jadi sama-sama guys ya Jadi kita tengok guys seperti apa ya Kalau diikutkan ini pengalamannya pasti sudah cukup jauh guys ya ini ya Kalau diikutkan ya pengalamannya ya Sebab 29 tahun loh Jojo baru 17 tahun guys ya Oke ini waktu di sesi timbang badan guys ya Kita play tengok Tandingan yang dinantikan ini pastinya ya Atlet Muatai, negara Juhan Ghazali atau Jojo akan berentap dengan lawannya Edgar Tabarez dari Meksiko guys ya Yang pernah melawan Rotang juga ini guys Tapi 3 ronde kalau tak silap aku Ataupun 2 lah dengan Rotang guys ya Tapi dengan Jojo hanya 30 second Luar biasa guys ya Ini Jojo Kalau diikutkan badan Jojo ini memang atletis banget cuy ya Di atas pentas one fight night Pada 9 pagi Sabtu ya Waktu Malaysia Jadi baru saja pagi tadi guys Nah lihat badan dia kekar bro Gila Ini 17 tahun mempunyai badan seperti ini ya Pada awal Oktober Jojo berjaya meraih kontrak one championship Bernilai 100 ribu Gila bro 460 ribu ya Ini waktu kemarin memenangkan ya Pertandingan langsung dikontrak Pada usia 16 tahun cuy Sebelum mendapatkan lesson Gila ya Luar biasa Jojo ini guys Dan dia dari Sarawak ya Ini Sarawakian nih Bajunya guys ya Sarawakian Oke ini lawannya guys ya Rambutnya panjang Oke untuk postur tubuh Aku rasa Jojo lebih bagus guys ya Lebih besar Lebih kekar gitu ya Tapi untuk tinggi itu sama guys Nah ini Jojo lihat Berpetak-petak bro Badan dia guys Kan kaleng-kaleng ya Gila gila Ini waktu timbang badan guys Oke guys langsung aja kita tonton ya Ini waktu pertandingannya guys ya Langsung aja Aku gak sabar guys Let's play Jojo's gonna try to bully Edgar Tavares out there Working well to the body See just how big Pukulan dia keras banget cuy Wih relax dia Wih relax dia Wih Itu dia bro Langsung tumbang ya Baru mulai cuy Gila si Jojo ini ya Hanya 36 second Langsung tersujud dia guys Gila Pukulan kiri dia guys Bukan kaleng-kaleng ya Wow Oke kita tengok replay dia guys Kita tengok replay dia ini Oke ya Langsung aja kita play guys Boom Sekali pukulan kiri Gila keras banget cuy Gila keras banget cuy Pukulan dia Wow Nah Langsung tumbang guys ya Mules perutnya langsung Jojo Boom Nah Dia dihentam kaki Dia relax ya guys Sekali bagi tengok nih ya Boom Gila Kena lempeng sini cuy Langsung tumbang seketika ya guys ya Gila Gila Nah Relax ya guys Monster Energy Monster Energy Gila Senyum manis cuy dia Gila Gila Guys Ini tuh ya Kalau diikutkan pengalaman Padahal sudah lama ya Di orang Meksiko ini guys ya Nih Rodriguez Rodriguez Ke siapa nama dia guys ya Ini sudah lama ya 29 tahun usianya Dan Jojo baru 17 tahun Of course lah Pengalaman itu lebih banyak ya Daripada Jojo Tapi tengok guys Sekali Kena kiri Nah nih Tumbang terus cuy Gila 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 Hentam kaki oke Rilas jadi Hanya dengan tangan kiri loh guys Dia boleh lumpuhkan musuh ya guys ya Kalau menurut anda Macam mana nih guys ya Pukulan anda Kalau dengan kiri kanan kan Biasanya kanan lebih kuat ya Tapi kalau kita tengok Jojo ini Sekali Hap aja langsung tumbang guys Tersujud Gila Keren banget guys ya Kita tengok lagi ini Daripada TV ini ya Johan Ghazali Tumpaskan Edgar Tabarez Oke bukan Rodriguez ya guys Sebab kalau Meksiko ini kan Biasanya Rodriguez Tabarez gitu ya Dalam 36 saat sahaja guys Kita tengok ini berita ya Muay Thai negara Muhammad Johan Ghazali Zulfikar Membuktikan kelebatannya Apabila menewaskan Juara Muay Thai Antarabangsa WBC Edgar Tabarez Dalam perlampinan sulungnya Di pentas Prime Time US One Championship Pada Sabtu Johan atau lebih dikenali Sebagai Jojo Hanya memerlukan 36 saat Untuk menerbaskan Tabarez Dengan pukulan Knockout KO Pada pusingan pertama Pertarungan One Fight Night 17 Di Stadium Tinju Lumpini Di Bangkok Thailand Johan melakukan serangan Melalui 2 tumbukan Di muka Dan 1 dirusuk Tabarez Menyaksikan lawannya Itu tumbang Dan tidak dapat Meneruskan aksi Menurut Johan Dia akan terus Meneruskan Misinya di pentas Pentas besar Bagi memastikan Usahanya selama ini Dapat memberi manfaat Semangat jujur Sekaligus Meneruskan misinya Untuk menjadi juara Termuda One Championship Muay Thai Johan sementing melakar sejarah Apabila berjaya Mendapatkan kontrak One Championship Thailand Bernilai 100 ribu dolar Amerika Persamaan 467 ribu ringgit Selepas menempaskan Petarung Rusia Temerlan Bagmur Zhaif Secara knockout KO Dalam One Championship Thailand Gila Gila Baru dapat kontrak Tangsung Membuat TKO Ini nilai jujur Pasti Semakin naik guys Yang nilai jujur Dia dan Dia mempunyai Keimpian Yaitu Keinginan Juara termuda Di One Championship Guys Jadi kita Sokong Respect banget Sebab ini adalah Talent Ataupun Kebanggaan Cuy Bukan kaleng-kaleng Kita Salah satu negara Mempunyai Petarung Ataupun Factor Di usia Paling muda Dan mempunyai Tekad Minat Yang luar biasa Untuk menjuarai Untuk menjuarai One Championship Ini di usia termuda Paling muda Di dunia Selut Keren banget Cuy Oke kita akan Tengok Ini adalah Jujo Pemenan Jujo Setelah memenangi Pertandingan ini Seperti apa Oke langsung aja Kita tengok Ini pada 9-12-2023 Jadi Assalamualaikum Malaysia Whatsapp Korang Keren banget Tahniah Jujo Kita play Tengok ya Semangat 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 Alhamdulillah Alhamdulillah 500% Insya Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Whatsapp Korang Gila Sadikah And thank you To my family Back in the US So I heard One championship Gonna have A few events In the US That's the next target You know One championship USA 2024 USA 2024 Gila Itu impiannya Guys ya Jadi Keren banget lah Jujo ini guys Menurut aku ya Whatsapp Korang Assalamualaikum Gitu guys Gila Dan impian ini Sangat luar biasa Sangat tinggi banget Jadi marilah Sama-sama Kita sokong ya Sebab Ini bukan senang Bro Untuk menjadi Yang terbaik Di one championship Sebab Factor-factor ini Meliputi dunia Gitu guys Kancah internasional Jadi ini Sekali lagi Malaysia Diharumkan namanya Guys Di babak One championship Ini ya Jadi respect And salute Kepada Jujo Dan ya Tidak ada henti-hentinya Jujo untuk berlatih Dan ini adalah Salah satu Impian Jujo Yang dimana Ini dia sudah Siap banget Untuk melawan Daripada Factor Daripada Meksiko Ini guys Jadi bukan kaleng-kaleng Hanya dua Tiga sentuhan Aja Langsung tumbang Musuh Guys Respect banget Jadi apa Pandan kalian Silahkan berikan Komenan terbaik Jadi sama-sama Kita sokong Jujo akan Mencapai Impiannya Dan tetap Mengharumkan Nama baik Mungkin sekian dulu Untuk reaction kali ini Jadi sekali lagi Saya ucapkan Tahniah Untuk Jujo Dan untuk rakyat Malaysia juga Tentunya Sebab sokong Dan sokongan padu Anda itu luar biasa Mungkin sekian dulu Jadi jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Peace love and respect From Indonesia Bye